Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi teman-teman ya di channel kumpulan tutorial Nah teman-teman, untuk yang baru nonton video ini ya atau menyasar ke video ini Nah kita jelaskan sedikit teman-teman Nah di channel ini berisi kumpulan tutorial teman-teman ya Balik itu tutorial tentang office, kemudian editor gambar, editor video atau tutorial hal lain teman-teman ya Nah ini teman-teman harapan kita semoga dengan kita membuat video ini bisa membantu teman-teman ya Baik di dunia kerjaan maupun pendidikan ataupun dunia konten kreator kedepannya teman-teman Itu harapan kami Kita bakal membahas cara membuat kolom absensi teman-teman ya Absensi daftar hadir gitu teman-teman Biasanya dipakai untuk ya acara atau ya lebih ke acara sih atau meeting juga bisa sebenarnya Nanti kita bikin dua versi teman-teman ya Untuk tangannya karena dua versi ini sering kita jumpai juga teman-teman Oke Nah kayaknya kita langsung aja ya ke pembahasan sudah ya bacotannya teman-teman Kalau kita ngebacot akan habis ya Oke teman-teman kita mulai dulu kita bikin dari awal ya teman-teman bisa ngikuti Atau teman-teman jika mau request file-nya teman-teman silahkan komen di kolom video YouTube-nya teman-teman ya Oke kita mulai dulu misalkan ini kita bikin dulu biasanya Kepalanya teman-teman judul misalkan Daftar absensi misalkan ya absensi apa ya acara pertemuan misalkan Lama aja sebenarnya pertemuan ya teman-teman Nah disini biasanya hari atau tanggal kalau nggak salah ya hari Hari atau tanggal ya Oke misalkan Senin 32 Agustus misalkan Kita tanggal 30 aja teman-teman Agustus 2024 Misalkan 23 aja deh Nah disini kita Bercantik lah teman-teman ya sedikit Nah ini Kemudian disini 14 Nah ini teman-teman oke Kalau ini disini deh Nah Dibolt ini teman-teman oke Nah ini teman-teman kayak judul ya Ini judul secara teman-teman ya Ini kan biasanya itu tergantung seleramu di tengah ini disini juga bisa Mungkin disamping disini juga bisa teman-teman ya Oke Kita mulai teman-teman ya bikin tabelnya Teman-teman disini ikuti dari rumah ya Sambil ngeliat videonya teman-teman ya Oke Disini misalkan nomor Biasanya nomor teman-teman ya Kemudian disini biasanya apa ya Kayak jabatan gitu ya Jabatan kemudian Nah disini biasanya tanda tangan Kita berjalan sementara dulu ya Oke Tanda tangan Kalau nggak tangannya Oke kita percantikan dulu teman-teman ya Nomor Oke disini lah Oke kita bikin tabel dulu Disini teman-teman ya Disini Times New Roman Kemudian disini 12 Nah Disini kita kasih apa ya Kasih warna Kemudian ini ok Kita tamburkan Kita kasih Oke Teman-teman Oke kita bikin dulu lah Biar lebih enak Jabatan kosong teman-teman ya Biasanya di Apa ya Disi waktu datang Oke Nah teman-teman juga bisa sih Kalau mau disidupan bisa Yang pentingan Tanda tangannya teman-teman Kita disini Membahas masalah tanda tangan Teman-teman ya Nah teman-teman Sebenarnya apa ya Dua bentuk tanda tangannya Sering dipakai teman-teman ya Bagi acara formal Atau non formal Teman-teman Kayak ikan Ini kan juga formal Oke Oke teman-teman kita mulai dulu ya Misalkan yang versi pertama itu versi apa ya Kayak kanjil genok teman-teman Misalkan Disini satu Disini tiga Disini tiga Disini dua Disini empat Nah Empat Oke teman-teman Oke Biar teman-teman kita tarik dulu Disini ya Kita blok dari sini sampai sini teman-teman Jangan sampai nomornya ya Pastikan di bawah Karena kan ini kelang-kelang teman-teman Lihat ini satu kan kelang Kemudian tiga kelang Teman-teman ya Nah bloknya tadi Dari sini Dari sini sampai bawah sini Nah Kemudian kita tarik nih Tanda plus Sampai sini Nah dia kan seling-seling teman-teman ya Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga Bebelas Sembilan Kanjil Begitu juga dengan genok teman-teman Sini ya Sini Kemudian kita tarik sampai sini Nah dia kan Genok teman-teman Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Dua Nah teman-teman gitu ya Kemudian kita Kalau mau Ini teman-teman ya Kalau mau di Ready Di sesuai kolomnya lah Misalkan ini Karena ini kan kecil Misalkan Ini kita Kesiniin Misalkan ini Di apa ya Di sini Oke ini teman-teman Kemudian Kita block ini dulu Teman-teman ya Block Oke Jangan di sini Jangan di Apa ya Jangan di nomor ini Tapi di sini Teman-teman Letakkan kursor Di sini ya Cara nge-block Nge-block Oke Dan klik kanan Kita kasih ini teman-teman ya Row hey Teman-teman Row hey Oke klik Misalkan kita kasih Dua lima Oke Dua lima Misalkan Dua lima Nah Dia ada ini teman-teman ya Ada kayak apa ya Kayak Selang teman-teman ya Kayak Ya Ukuran row nya Kan kayak ada space Teman-teman Kalau kurang Ya teman-teman Tengah tambah lagi Di sini Misalkan Kemudian Klik kanan Tinggal row hey Ini teman-teman ya Nah Di sini tinggal diisi Atau ini kelebihan Misalkan Dua puluh Berarti kurang ya Dua puluh Nah Dia ngecil teman-teman ya Oh Ternyata ini kekecilan Atau teman-teman bisa gini Ulangi lagi Klik kanan Block semua dari sini Kemudian Klik kanan Itu row hey Kemudian Misalkan 25 Nah Oke Nah ini Bisa kita Percentral juga Misalkan Kita lupa di atas nih Nah Disini Misalkan Oke Ini Terserah teman-teman Mau lokasinya Dimana Misalkan Mau disini Nah Di tengah-tengah Ataupun Juga bisa Di 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 Sini Nah Kemudian Kita bikin Tablenya Gampang Teman-teman Ya Udah Pasti Udah Bisa Tambelah Bintabel ya Oke Disini Kemudian Klik ini Teman-teman Ini ya Yang ini Yang All border Ini Oke Atau Teman-teman Juga bisa Yang ini Tick Border Juga bisa Atau yang ini Juga bisa Nah Udah jadikan teman-teman Cepat kan Untuk Bikin Tentangannya Nah Misalkan disini Teman-teman bisa Nggak sih Mengetahui Misalkan Kalau untuk acara Kayak dinas Kan ini Misalkan Mengetahui Atau hormat kami Disini Untuk Apa ya Kayak Lebih mengetahui Ya Lebih bawah ini Nah Ini versi Yang pertamanya Teman-teman Ini versi yang pertama Oke Kita hapus dulu Kita hapus dulu Ini versi yang pertama Kita hantar dua Kita hantar dua Nah Ini versi pertama Teman-teman Oke Yang versi keduanya Gini teman-teman Oke Disini kita Ini versi kedua Teman-teman Disini kita Ini dulu Nah teman-teman Itu tadi Versi yang pertama Versi pertama Kemudian kita Versi yang kedua Teman-teman Ini juga Sangat Juga dipakai Kita temui Untuk Cara membuat Apa ya Cara membuat Kolong asensi Teman-teman Oke Nah kita Ke Sini dulu Teman-teman Ini kan kita Bikin ya Tabel Atau teman-teman Juga bisa bikin Tabel Disini Klik disini Teman-teman Tabel Dan membuat Dapatan Kemudian Tangan Misalkan Teman-teman Bikin Tabel Disini Oke Disini Bajian center Ini kan Tertau Teman-teman Disini Kan Dia Apa ya Kayak Dua koloni Disini Bajian center Oke Nah Disini Ini kita Major center Kan Teman-teman Caranya Ini major Center Kan Kemudian Ini major And center Kan Nah Disini Dia Pakai rumus Teman-teman Ini Kita Sama Dengan Di keyboard Ini Kita Ambil Dulu Angka Satu Angka Satu Teman-teman Kita Enter Oke Jadi Satu Kemudian Disini Juga Kita Sama Dengan Kita Pakai Yang Angka Dua Ini Enter Nah Teman-teman Gitu ya Kemudian Kita Blok Dua Ini Bloknya Bukan Kebawah Teman-teman Tapi Kesamping Kesini Kesini Bloknya Kesamping Sampai Ada muncul Ini Ada tanda panah Kecil Nah Ketika kita Diklik Kesini Ada Tanda panah Kecil Kemudian Teman-teman Tarik Kebawah Sampai Nomor Terakhir Nah Disini Nah Sudah jadi Teman-teman Satu Dua Di kolom Dua Kalau teman-teman Mau Apa ya Mau Agak Besar Teman-teman Blok Bloknya Disini Teman-teman Bukan Blok Disini Kalau kita Blok Disini Berarti Kolom Nomor Satu Nomor Kita Blok Disini Teman-teman Blok Sampai Bawah Oke Kita Keser Ini Teman-teman Ini kan Ada tanda Plus Kita Ngeser Nah Dia Otomatis Ngerapi Teman-teman Ngerapi Sekaligus Bukan Kita Harus Ngedit Kalau Kita Nggak Sekaligus Seperti Kita Harus Kayak Gini Teman-teman Ya Kayak Gini Terus Kayak Gini Satu Satu Dan Itu Gak Efektif Teman-teman Ada Kolom Ada Kolom Yang Gede Ada Kolom Kecil Teman-teman Kalau Kayak Gini Kalau Di Blok Kayak Gini Ntar Teman Ini Nah Ini Kalau Kita Blok Gini Teman-teman Blok Semua Kayak Gini Dia Otomatis Mengikuti Teman-teman Oke Semuanya Sama Nanti Nah Kolomnya Semuanya Sama Kalau Kita Tarik Sini Kolomnya Sama Oke Itu Teman-teman Ya Beden Ya Oke Ini Kan Udah Teman-teman Ya Untuk Versi Yang Kedua Oke Kita Ulangi Lagi Teman-teman Tadi Versi Kedua Ya Ini Agak Ribet Soalnya Untuk Versi Kedua Oke Kita Versi Kedua Tadi Gini Teman-teman Ya Ini Kan Tari Awal Oke Ini Kan Tari Awal Kita Blok Disini Kemudian Kita Merjai Senter Kan Kemudian Disini Juga Kita Merjai Senter Kan Nah Udah Jadi Teman-teman Disini Pake Rumus Pertama Di Kolom Sama Dengan Kemudian Kita Klik Satu Kita Enter Sini Dua K Dua Eh Sori Sama Dengan Kemudian Klik Ini Kita Enter Nah Udah Nih Dajadikan Satu Dua Kemudian Kita Blok Dua Ini Sampai Ada Tanda Panah Ini Teman-teman Ya Panah Ini Kemudian Kita Tarik Kebawah Sampai Nomor Yang kita Inginkan Nomor Terakhir Misalkan Nah Dajadikan Teman-teman Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya Nah Kalau Menurut Teman-teman Ini Terlalu Kecil Kolomnya Teman-teman Bisa Gedein Cara Gedein Di sini Klik Di sini Blok Sampai Bawah Biar Sekaligus Teman-teman Dia Apa Ya Kayak Ukuran Kolomnya Sama Semua Ini Diturunin Nah Gini Teman-teman Kalau Teman-teman Rasa Ini Udah Cukup Yaudah Kalau Nggak Bisa Ditarik Di bawah Nah Disini Masih Bisa Masih Masih Kemudian Teman-teman Bisa rapi Ini Misalkan Untuk Nomor Ininya Multic Di mana Di atas Misalkan Di sini Kemudian Di sini Nah Untuk Nomor Teman-teman Ini Juga Menarik Terserah Teman-teman Di atas Samping Bisa Juga Kalau Blok Semua Kayak Gini Kemudian Lutar Di atas Di sini Bisa Atau Di sini Bisa Biasanya Kayak Gini Nah Di sini Nah Itu Teman-teman Ya Intinya Tinggal Di Blok Kemudian Dikasih Permainan Ini Di mana Ini kan Kayak Apa ya Kayak Tata Letak Nya Mau Di mana Atau Di bawah Atau Di tengah Atau Di sini Atau Di sini Nah Terserah Teman-teman Untuk Apa ya Untuk Merapikannya Teman-teman Di sini Kan Kita Dibawain Misalkan Ditengah Kan Kemudian Ini Dibawain Kemudian Nah Terserah Ya Ini kan Satu Dua Ngepas Tiga Di sini Empat Di sini Lima Di sini Enam Di sini Ngepas Oke Nah Gitu Teman-teman Ada dua Versi Kolom Tanda Tangan Teman-teman Sesuai dengan Pembahasan Kita Dalam Video Kali Ini Cara Membuat Kolom Tanda Tangan Otomatis Teman-teman Cara Membuat Kolom Tanda Tangan Otomatis Ini kan Otomatis Yang Otomatis Terbawa Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Video kita Jika teman-teman Suka Silahkan Di like Di subscribe Kemudian Nyalakan Lonceng Agar Ketika Kita Upload Video Baru Lainnya Teman-teman Ada Notif Dan Teman-teman Bisa Menambah Ilmu Minimal Menambah Ilmu Sedikit Walaupun Teman-teman Sudah Tahu Tutorialnya Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Next Time Teman-teman